Salah gram sekaligus pengusaha Medina Zain, kini difonis hukuman 2 tahun penjara. Fonis itu dijatuhkan seusai ia terbukti bersalah, telah menjual 9 tas Hermes palsu pada uji Flodea. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di pengadilan negeri Surabaya, selasa 4 April 2023. Diketahui, fonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penutut umum. Sebelumnya, JPU menginginkan Medina Zain dihukum pidana selama 2 tahun 8 bulan. JPU juga menjatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah. Medina Zain sendiri dijerat dengan pasal 62 ayat 1, jumto pasal 9 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terkait hal yang membuat hakim menjatuhkan fonis ringan, ialah status Medina Zain. Medina merupakan seorang ibu dari dua anak dan ia menderita bipolar. Sedangkan hal yang memberatkan, yakni perbuatan Medina yang menimbulkan kerugian material bagi korban. Kasus ini pun dianggap merusak citra merek Hermes secara internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!